Pokiam Kim Chee Jilid 10 Hampir di waktu itu belasan orang muncul dari dalam, diantaranya ada Kim Tu Fang Bo sendiri, begitu pun dua saudaranya, Chatkun Fang Hoai dan Hoahyo Fang Leong. Lau Kie In segera perkenalkan Bowe Pek pada beberapa orang itu, diantaranya ada Siang Pek Ie dari Kong San Piao Tiam, Tio Lisan dari Tai Feng Piao Tiam, Lau Citsa dari Suhe Piao Tiam, dan Kau Su Chin Hin Goan, Guru Silat Famili Gin Tio Chia Ogtkun Kahu Siaw Hooya. Bowe Pek serahkan pedangnya pada seorang pegawai, ia angkat tangannya akan unjuk hormat pada sekalian Piao Su itu. Fang Hoai dan Fang Leong pandang tamunya dengan sikap bermusuh, tetapi Fang Bo Sambi satu tertawa unjuk. Hormatoya dengan manis budi. Ia lantas undang semua orang ambil tempat duduk. Semua Piao Su dapat anggapan baik, apabila mereka telah pandang anak muda kita, tetapi umumnya mereka anggap pemuda ini lebih mirip anak sekolahan daripada orang yang mengerti silat. Mereka anggap dipadu dengan pedang Bo tamu ini kalah jauh. Kim Tzu bertubuh kekar, dagingnya berurat, dadanya membul. Tidak bisa lain, orang Sili ini, di mana keduanya sama kian mereka pikir. Fang Bo sendiri tidak panjang mau pada bakal lawannya itu, sesudah isikan cawanya semua tamu. Ia lantas berbangkit buat angkat bicara. Ia kata, sudah dua tahun aku tidak pernah datang ke Pak Hia kalau sekarang aku berada di sini. Itulah disebabkan Tuan Li Bo Pe ini telah lukai saudaraku dan katanya ia ingin ketemu aku. Maka juga bes gitu aku dicimcin menerima kabar, aku segera berangkat kemari. Tanda petik, tadinya aku tidak kenal orang Sili ini, aku tidak sesalkan ia, yang ia telah lukai adikku. Dalam hal itu, aku hanya sesalkan adikku, yang ilmu silatnya masih sangat rendah. Tapi ia bilang, ia ingin ketemu aku, inilah lain. Kemarin, begitu datang, aku lantas cari Tuan Li ini, buat janjikan Piebu di sini pada pagi ini. Tuan, aku telah undang kau, maksudku adalah buat minta Kasuka menjadi saksi. Lebih dulu aku pun hendak terangkan, kami berdua akan bikin Piebu, kami bukannya mau adu jiwa, kendati demikian. Kedua pihak mesti unjuk kepandainya yang sejati, tidak boleh ada yang gunai senjata gelap, tidak boleh ada yang berlaku curang, siapa kalah ia mesti mengaku kalah, andai kata kejadian ada yang binasa, ia hanya boleh terima nasib saya. Tanda petik. Kau benar. Fang Suya berseru beberapa orang. Memang, di dalam kalangan kita kalau kita adakan Piebu, kita perlu omong lebih dulu dengan jelas. Bopek mendengari saja, ia tidak buka mulut, ia melainkan bersenyum. Sikapnya tenang dan enteng, hingga orang bisa sangka bukanlah ia yang sebenarnya akan bertanding dengan Kim Tufangbo, si golok emas yang termasuhurnamanya. Cuma lauk yein seorang, yang nampaknya sibuk bukan main. Menurut aku, baiklah Piebu hari ini dibatalkan, dibikin habis saja, ia kata suaranya kurang lempias. Barusan saja aku telah bicara dengan Cuan Li Beu Pek, ternyata ia bersobat baik dengan Tia Chie Tiau Jialo Pia Wosu, hingga dengan begitu kita bisalah dibilang dari satu golongan. Fang Suya adalah Nghiong ternama dari Tit Lie, dan Liya adalah Ho Han yang baru datang ke Pak Hia ini, di mana keduanya sama orang terkenal. Jia Woye jadi mirip dengan pepatah yang bilang, kalau dua hari mau bertarung, salah satu mesti terluka. Jia Woye sama orang dari kalangan sungai Telaga, nama besar Jia Woye dapatkan bukan secara mudah, dari itu kenapa Jia Woye mesti Piebu. Aku minta Jia Woye suka pandang aku si orang tua, Piebu ini baik dibatalkan lantas diganti oleh persobatan. Tidakkah Keru ini caranya laki sejati? Tanda petik, Fang Bo sedang hirup araknya ketika ia dengar perkatannya Piaw Su tua itu, yang bikin ia mendongkol, lekas ia letakkan cawannya. Tidak, perjanjian tidak bisa dibatalkan kata ia sambil goyang kepalanya berulang. Perjanjian telah dibikin, sobat dan kenalan telah diundang dan sudah berkumpul, sedang aku telah datang kemari jauh dari Cim Ciu, apakah perlunya? Biar apa akan terjadi, hari ini aku mesti Piebu dengan Cuan Li ini, akan pastikan siapa lebih tinggi dan siapa lebih rendah kepandainya. Atau pembatalan bisa terjadi, andai kata ia suka menyatakan suka mengalah di depannya orang banyak, dengan begitu barulah aku merasa puas. Tanda petik, Bo pek mendongkol mendengar ucapan orang itu. Saudara Fang Bo, baiklah kau tidak usah mengucap demikian ia kata. Aku pasti sekali tidak sudi mengalah sebelum kitab ya Bu, aku ingin sekali menerima pelajaran dari kau. Suaranya anak muda kita bikin semua metu ditujukan padanya, di luar dugaan ia telah bicara secara nyaring dan gagah. Sebenarnya Lowe Lopiao tahu bermaksud baik, ia tambahkan, dengan maksud melindungkan keakuran di antara kita, ia sudah undang aku datang ke rumah ya dan ia anjurkan aku untuk batalkan Piebu kita. Aku setuju Lowe Lopiao tahu, karena aku juga pikir, asal saudara Fang Bo suka berdamai aku bersedia akan undurkan diri. Tapi sekarang terbukti kau ingin Piebu buat buktikan tinggi dan recendahnya kebisaan kita, baiklah aku bermedia melayani. Perkataannya anak muda KTA ditutup dengan gerakan tangannya menghunus pedangnya. Bagaimana kalau sekarang kita segera mulai ia menantang si galok emas? Ya, sekarang dimulai juga boleh kata orang di pinggiran. Liu Kin In menjadi sangat barduka hingga ia menghela nafas. Sekarang aku tidak bisa campur tangan lebih jauh, kata ia dengan masgul. Mukanya Fang Bo merah padam sebab mendongkol, ia buka bajunya DN lemparkan itu ke samping sambil berbangkit. Ambil goloku ia teriaki orangnya. Bo Pek juga sudah beser kisar dari mejanya dengan bawah sedangnya. Orang yang ambikan goloknya Fang Bo telah kembali dengan sepasang goloknya Jago Iyim Chiu itu. Dengan cekal senjatanya ini, Kim Tuh lantas pergi ke latar. Bo Pek sudah buka baju panjang, dengan begitu ia sudah lantas siap sedia. Ia bertindak akan hampirkan si golok emas kau boleh mulai ia kata. Baiklah, aku tidak akan berlaku sungkan lagi jawab Fang Bo, yang benar dengan sepasang goloknya membacok anak muda itu. Bo Pek berkelit ke kiri, dengan pedangnya ia menangkis golok kanan, berbareng dengan itu pedangnya diteruskan menusuk pinggang lawannya. Dengan gesit Kim Tuh minggir, tubuhnya miring, golok kirinya dipakai menyampok senjata musuh dan golok kanan ayah kembali dipakai membacok. Dengan tidak kurang gesitnya. Bo Pek lompat ke samping, dari sini ia melesat lebih jauh ke belakang musuh, sambil putar badannya menusuk mengarah punggung. Bisa menduga maksud musuh, Fang Bo wunjuk ke gesitannya. Sebat sekali ia berbalik, dua batang goloknya diangkat dipakai menangkis pedang musuh, dengan begitu si anak muda jadi tidak berhasil. Bagus beberapa orang di pinggiran berteriak, mereka kagum gerakannya dua orang itu, yang terang berimbang celi dan gesitnya. Bo Pek sudah lantas mundur dua tindak, karena ia telah dapat capai maksudnya. Menampak orang mundur, Fang Bo merangsak. Tapi sekarang si anak muda tidak mau mundur lebih jauh, memutar pedangnya, ia tangkis sesuatu bacokan oleh sepasang golok. Pertempuran jadi hebat sekali. Begitulah, berulang-ulang kedua senjata telah berbentrok dengan menerbitkan suara ayar nyaring dan riuh. Setelah berselang sekian lama, Fang Bo jadi sengit, karena sia-sia saja ia gunai kepandainya, ia tidak mampu desak musuh. Jangan kata mengalahkannya ambil mendesak. Desakan yang tercandak, ia pasang metu dan asah otaknya akan kenai lowongan. Dan maka lewat lagi seketika mendadak ia kirim bacokan berbareng, golok satunya menuju lengan kiri, golok lainnya mengarah dada. Buat singkirkan diri dari bahaya maut, Bo Pek yang awas. Yang bisa libat gerakan musuh, sudah jauhkan diri dengan satu lompatan jumpalitan. Dan Yau Kou Huan Xie sambil pedangnya dipakai menangkis sekraropan, ketika ia turun pula ke tanah, ia berada di samping musuh itu. Ia tidak tunggu sampai dua kakinya injak tanah, ia tidak kasih kesempatan akan musuh dapat perbaiki diri, dengan cepat ia menendang lengan kiri lawannya. Fang Bo hampir keluarkan jeritan karena tendangan itu bikin tangannya dirasai sakit, sedang goloknya terlepas dan jatuh ke tanah. Ia jadi gusar, sekalipun tinggal sebuah goloknya, ia menyerang pula secara jauh lebih sengit. Tapi sekarang Bo Pek bisa berkelahi dengan lebih leluasa, tadi menghadapi sepasang golok ia tidak kerepot, apa pula sekarang, satu sama satu, pedangnya jadi merdeka. Pedangnya kini bergerak kemana saja golok musuh sampai, hingga percuma saja kimtu sengit, sesuatu bacokannya tidak pernah mengasih hasil. Kendati begini, pertempuran tidak jadi kurang serunya. Dengan gerakan tubuh yang nampaknya enteng sekali, Bo Pek bisa jauhkan dan dekati musuhnya sesukanya sendiri. Musuh selalu cari lewongan, begitu juga ia sendiri. Lima jurus telah lewat, dengan satu enjotan tubuh, sehabis berkelit ke samping, Bo Pek merangsak musuh, akan bikin dirinya berada dekat musuh, dengan pedangnya ia tahan goloknya, lalu dengan sebat luar biasa dengan tangan kirinya ia tepok tangan musuh yang menyekal golok. Jagor dari cimciu terperanjat, lengannya itu gemetar dan sakit, sampai goloknya ia tidak kuat tangkat, hingga lekas ia mundur dua tindakan jauhkan diri dari musuh, buat perbaiki dirinya. Tapi Bo Pek tidak bekerja setengah jalan, selagi musuh mundur ia maju, sebelum musuh bisa berbuat apa, kakinya sudah melayang naik. Sebab tangannya Fang Bo Pek tidak leluasa, tangannya itu kena didupak, maka sekarang, seperti tadi golok kirinya, golok kanannya lantas terlepas dan jatuh. Lagi sekali Kim Tung mundur, sekarang dengan satu lompatan. Berbareng dengan itu Fang Leong lompat maju dan serahkan padanya sebatang tombak. Dengan dapat senjata baru, Fang Bo Maju lagi akan terus menikam. Bo Pek lihat segala apa, kendati ia tahu musuh dikasihkan senjata, ia tidak cegah itu, ketika ujung tombak sampai ia menyempok dengan keras, lalu sambil lompat maju ia membacok. Gerakan musuh membahayakan Fang Bo tarik pulang tombaknya, yang ia pakai menangkis, dengan pedang yang tajam telah beradu, hingga terbitlah suara keras. Cuma, buat kagetnya si golok emas, ujung tombaknya jatuh, karena bacokannya Bo Pek dengan pedang yang tadinya telah membuat kutung tombak itu. Masih saja Fang Bo tidak mau menyerah kalah, malah jadi makin marah, ia lempar gagang tombak, dengan tangan kosong ia maju menyerang. Bo Pek mundur, ia tidak mau bikin celaka musuh yang nyalinya besar itu. Apakah kau masih tidak mau menyerah kalah? ia tanya. Lau Kie In juga maju seraya ulap-ulapkan tangan. Sudah, sudah berkata Piao Su tua ini. Fang Bo merah padam, bahna panasnya hatinya, bahna tenaganya telah dikeluarkan terlalu banyak, matanya seperti mendelik. Ia tidak guberis penanyaannya si orang sebeli, ia tidak perdulikan suaranya si orang silau. Sebaliknya dengan tiba ia lompat menubruk sebelah tangan mencekal lengannya Bo Pek dengan tangan yang sebelah lagi mau rampas pedangnya. Untung buat ia, anak muda itu tidak kehendak jiwanya, kalau tidak, satu sabatan sambil mundur berlari bahaya bagi dirinya. Bo Pek mengerti ancaman bahaya apabila pedangnya kena terampas, dari itu ia lantas berdaya akan lepaskan tangannya, maka juga berdua mereka lantas berkutetan. Kie In kena kebentur sampai sempoyongan ia hampir jatuh. Fang Bou gunai tenaganya akan cengkeram keras tangan musuh, akan rampas pedang musuh. Bo Pek pun keluarkan tenaganya akan lawannya cengkeraman itu, buat cegah pedangnya pindah tangan. Sudah-sudah Liu Ke In mencegah pula? Sudah jangan berkelahi terus, nanti orang tertawakan kau. Seruan ini tidak diladeni oleh Fang Bou. Semua penonton jadi bingung, sebab kebatnya pertempuran itu. Lekas gunai totokan urut akhirnya Fang Ho Ai teriaki saudaranya. Sengan peringatan ini ia ingin seng adik gunai tenaganya yang seperti kerbau buat rampas pedang musuh. Fang Bou turut anjuran raii khasa dari engkonya itu, ia lantas kumpul tenaganya apa mau, maksudnya sia-sia saja. Ia tak sangka Bapwa Bou Pek lemah kelihatannya punya tenaga lebih besar daripadanya, maka itu mereka tetap berkutetan. Lama-lama karena panas timbulah ingatan busuk dalam hatinya si golok emas. Ia lepas secara mendadak tangan kirinya, yang tadi dipakai buat rampas pedang dengan tangan ini ia tonjok tenggorokan lawannya. Tapi dengan tangannya terlepas, pemuda kita berlaku lebih sebat lagi, belum tangan musuh sampai pada tenggorokan tangannya itu melayang pada dada orang, dengan suara membeleduk. Berbareng dengan itu kakinya yang merdeka pun diangkat. Lantas dengkulin mampir pada perut orang, atas mana terlemahlah cengkeramannya Fang Bou, rubuhlah tubuhnya ke tanah, rubuh terbanting dengan menerbitkan suara keras titik. Berbareng terlepasnya tangan musuh, Bou PSK lompat mundur, kapan ia tengok lengannya lengan itu ke warna merah, tetapi lengannya Fang Bou telah jadi matang biru, suatu tanda cekalanya anak muda ini jauh lebih hebat. Duduk numperah di tanah, tiba Kim Tufang Bou menangis sesenggukan. Lau Keing segera hampirkan dan pimpin bangun jago ciam ciu itu. Ketika itu tiapkun Fang Hoai bersama Hoahio Fang Leong, beberapa piausu dan pegawal Tiawakio, hendak serbu Bou Pek dengan senjata di tangan. Anak muda kita mengawasi dengan tajam, pedangnya sudah siap, sedikit juga ia tidak unjuk yang ia takut atau jari. Jangan bukel aku tidak tahu aturan. Fang Ho teriaki pihaknya Seraya ulapkan tangannya mencegah, Li Bou Pek, bugeenya lebih liahai daripada aku, aku menyerah kalah air matanya meleleh turun. Ia kasih hormat pada anak muda kita, Seraya berkata saudara Li mulai hari ini dan selanjutnya, Fang Bou tidak bisa sebut dirinya Ho Han lagi, daerah Tikle Selatan aku serahkan pada kau. Bou Pek Girang yang ia telah bisa kalahkan jago chimciu itu akan tetapi kapan ia saksikan sikap jujur dan laki itu, hatinya tertarik, ia jadi likat serunya dengan angkat pedangnya ia balas hormatnya jago pecundang itu. Saudara Fang, aku minta janganlah kau mengucap seperti ini, ia bilang. Aku telah gunai sepuluh bagian dari tenagaku, baru aku bisa menangkan kau. Bugeeka sungguh mengagumkan aku. Fang Bou goyang tangannya, ia menghela nafas. Habis, habislah, kata ia dengan lesu, pamarku dari belasan tahun hari ini telah jatuh di tangan kau. Meski begini, aku tidak benci kau. Selanjutnya aku tidak mau hidup pula di kalangan sungai Telaga. Tanda petik. Jikalau kau wujudkan perkataanmu ini, saudara Fang, terang aku li Bou Pek bukannya orang dengan muka terang, kata anak muda kita. Fang Bou susut air matanya, ia pakai bajunya lantas hampirkan bekas lawan itu akan jabat tangannya. Saudara Li Ia berkata, urusan kita ini baikkah kita jagan sebut lagi. Saudara, mari duduk, mari kita minum dan bersantap. Nah ini barulah kelakuannya Kang Ho Ho Han Lau Kie In memuji dengan kekaguman. Fang Bou betut tangannya Bou Pek buat diajak duduk, semua tamunya ia undang akan sambil tempatnya masing akan lanjutkan perjamuan mereka. Fang Ho Hai dan Fang Liong sangat malu dan mendongkol mereka menyingkir ke dalam. Fang Bou isikan tamunya semua cangkir, ia hirup araknya sampai dua cangkir, kemudian ia berbangkit angkat bicara. Ia kata, saudara, sekarang kau telah lihat semua, di kalangan sungai Telaga telah ada orang yang jauh lebih gagah daripada aku, Kim Tu Fang Bou. Saudara, sekarang aku mau minta supaya sukalah kau kasih selamat jalan padaku, sebab segera sehabisnya ini aku mau berangkat pergi. Saudara andai kata di waktu lain aku datang pula ke Pak Hia ini, aku akan datang seperti manusia biasa, tidak nanti aku mau berebut pengaruh lagi dengan orang-orang lain. Setelah kata begitu, jago tua ini tertawa-tertawa meringis, satu tanda bahwa hatinya sangat kerluka. Semua tamu bisa mengertik sukarannya jago ini mereka menghiburkan, tetapi percuma saja, Kim Tu sudah ambil putusan buat hari itu juga angkat kaki dari Pak Hia. Bou perkagum betul terhadap Fang Bou, sebab kendati ia seorang kasar, Kim Tu benar jujur dan hormatkan diri. Orang macam begini berharga untuk dijadikan sobat. Saudara Fang Bou, kau kenal banyak sobat di kalangan sungai Telaga, apakah kau kenal seorang yang bernama Beng Su Chiawia lalu menanya dengan manis, buat simpangkan soal. Aku tidak kenal Beng Su Chiawitu, salut Kim Tu seraya geleng kepala. Ia kerja apa? Ia dari kalangan Piau Kiok atau sungai TLGA? Chuan Li tanya lau kyeing, sebelumnya Bou perkagum, jawab Fang Bou kau sebut Beng Su Chiawapakah ia putra kedua dan Beng Eng Siang dari Soan Hoan? Benar, sahut anak muda kita sambil manggut. Beng Su Chiawitu sadari masih muda sekali sudah dituanangkan pada Nona Siulian puterinya De Hyok Wan, Jialo Piau Watiau. Karena sekarang Jialo Piau tahu telah menutup mata, Nona Jie dan ibunya berada di rumah keluarga Beng, tetapi Beng Su Chiaw sendiri tidak ada di rumah, ia tidak pulang dan tidak ada kabar ceritanya. Sejak tahun yang sudah ia minggat dan rumahnya maka ia Beng Elop Piau tahu minta aku berhubung kepergianku ke Pak Hia, akan dengar-dengar perihal putranya itu. Jago tua dari Taihin Piau tahu menghela nafas. Beng Lau ko pada tahun yang sudah juga telah menulis surat padaku perihal anaknya itu dan ia minta aku bantu cari Su Chiaw. Ia berkata, sama sekali aku belum pernah ketemu Su Chiaw, aku tidak tahu bagaimana potongannya dan romannya. Untuk penuhkan permintaannya Beng Lau ko, aku pun minta pula bantuannya sobat-sobat, tetapi hingga sekarang aku tidak pernah dengar kabar apa-apa. Maka aku tidak nyana anak itu masih belum pulang. Yang ah, kasihan nona Jia itu, sudah ayahnya menutup mata, sekarang tunangannya tak ketahuan kemana paranya. Tanda petik. Bo Pak terharu mendengar ucapannya Jago tua itu, sedang semua orang pada diam saja mendengari. Melainkan Moh Pokun ketua dari Sung He Piau Tiam, yang damdiam taruh perhatian besar. Ia asal Kiai Lok, dengan Go Jau Weng Sun Chun Li ia bersaudara angkat, maka itu Jia Hiong Wan ia kenal baik. Pada tahun yang Sudan Moh Piau Tawini pernah pulang ke kampungnya, buat tinggal beberapa bulan, Selama itu ia dapat ketika lihat Shulian, yang ulah menjadi gadis selok, hingga ia jadi tertarik dan dapat keinginan untuk nikah si nona. Melulu disebabkan ia ia malu hati dan jerih terhadap Sun Chun Li, ia telah tidak berani utarakan pikirannya dan tidak berani juga bertindak. Tapi sekarang ia dengar keadaan Shulian itu, tiba-tiba perhatiannya jadi terbangun pula. Kenapa Jialook Piau Tau menutup metu ia tanya dengan cari alasan buat turut bicara? Betul lauk ye yang setujui. Bukankah kau dan Jialookko? Asal satu kampung. Bukan melulu asal satu kampung, malah Jialook Piau Tau berlaku baik sekah satu o terhadap aku, kata Piau Tau ini dengan Romain yang bangga, sedang muridnya, Gojau Weng Sun Cheng Li, adalah saudara angkatku dengan nona Shulian sendiri. Aku pernah bertemu beberapa kali, ia memanggil aku mahlokko. Bukankah melirik pada ketua dari Suhe Piau Tiamini, tetapi ia tidak kata apa. Semua tamu adalah Piau Tau atau Guru Silat, yang tentu saya luas pergaulannya, maka menggunai ketika ini anak muda kita lantas utarakan permintaannya agar mereka itu suka tolong dengar hilangnya Beng Su Tiaw itu, promen dari potongan tubuh siapa lantas ia lukiskan. Lau Kie In juga telah utarakan permintaan bantuannya. Semua tamu berjanji akan berikan bantuan, buat mana Bowe Pek dan Lau Kie In lebih dulu haturkan terima kasih. Bowe Pek minum pula dua cawan arak, lantas ia kebangkit dan pakai bayu luarnya dengan jumput pedangnya. Aia Ialu minta parkenan untuk undurkan diri. Kim Tufang Bowe tidak mencegah, bersama Lau Kie In dan Yago Lain ia mengantar sampai di luar. Fang Hoi dan Fang Leong tetap tidak muncul. Jikalau ada ketika. Lia, harap lain kali sukalah kau mampir di tempatku, Lau Kie In mengundang. Terima kasih, lain kali pasti aku akan datang mengunjungi, sahut Bowe Pek. Bowe Pek angkat tangannya mengasih hormat pada semua orang. Saudara Li, harap lain waktu kita bisa bertemu pula kata Fang Bo sambil Kiong Hieu dan menjurah. Aku harap saudara Fang sahut anak muda kita. Sampai di situ Bowe Pek bertindak ke jurusan barat, akan keluar dari Gangta Mo Chiang, paling dulu ia cari warung nasi di mana ia lalu duduk bersantap, kemudian buat pulang ke Hoaibeng siya ia sewa kereta. Bowe Pek telah dapat kemenangan, ia merasa puas, karena pihak lawan adalah jago paling ternama dari Tit Le'e, kenditi demikian ia toh tidak gembira seperti waktu ia rubuhkan Siu Biye Tunol Eye Kiepok dan Hajar Poan Low pukul 5 am si Terokmo. Ini disebabkan ia telah dapat kenyataan Kim Tu Fang Bo adalah laki sejati, rubuhnya ia anggap sayang, sedang di pihak lain, dengan kalahkan si golok emas, namanya lantas naik secara luar bahasa. Apakah artinya nama-nama saja baginya? Sedang yang dicari bukan nama, melainkan kedudukan buat apa nama tersohor, kalau kantong kempes, hidup tak ketentuan? Di pihak lain, dengan nama tinggi itu ia bayangkan pasti ada orang yang jelus atau dengki hati terbadapnya, hingga dirinya senantiasa berada dalam ancaman bahaya hingga sekarang ia mesti jaga diri hati. Sembarang waktu onar bisa terbit. Apakah artinya itu untuk ia? Tanda tanya. Maka dalam satu dua hari ini baiklah aku lantas berlalu dari Pak Hia ini, akhirnya ia ambil satu putusan. Kereta jaan terus tak kalah kendaraan ini sampai dicaili kau dan baru saja mau masuk di sini. Siang Hootong mendadak di depan kereta muncul seorang seraya terdengar seruannya. Lito Aya. Sungguh menggirangkan akan saksikan kau rubuhkan Kim Tufang Bo. Dengan lantas Bo perkenali Supo Ancu, si gemuk, muka siapa tersungging senyumannya dada berikut perutnya dipelendingkan ke depan, menyatakan berapa besar kegirangannya buat kemenangannya sobat dan langganannya itu. Heran, pikir anak muda kita yang menjadi sedikit masgul, ia tidak ikut aku, ia tidak nonton piebu. Kenapa ia sudah lantas ketahui kemenanganku? Kendati demikian, sambil bawa pedangnya, ia lompat turun dari kereta dan bayar sewanya. Su Chiang Kui dari siapa kau ketahui aku telah menangkan Fang Bo Wiat tanya. Supo Ancu tertawa, hingga daging yang gemuk di mukanya menjadi seperti satu. Apa masih perlu akan aku dengar dari orang lain? Ia kata, aku melihat dengan mataku sendiri ketika kaki depan Lito Aya Bse jalan, kaki belakangku lantas mengikuti, di depan pintu pekarangan dari Cung Go An Piao Piam aku merandek, sebab dari situ aku bisa lihat nyata ke dalam. Lito Aya telah angkat kaki dan bikin Fang Bo Wiat rubuh. Si gemuk angkat kakinya dan bikin gerakan tepat seperti bowet. Sungguh cepat, sungguh sempurna kata pula si gemuk, hampir seperti bersorak bahna gembiranya Lito Aya, sungguh aku Supo Ancu tidak salah, apabila aku bilang, kau adalah hohan nomor satu di Pak Hia. Li Bowe Pek tertawa, dengan di dalam hati sebenarnya tercengang. Aku mesti perhatikan si gemuk ini, pikir ia. Ia bilang ia tidak mengerti silat, kenapa gerakannya demikian bagus dan ia bisa tiru aku? Tidak salah lagi, ia mestinya seorang yang punya hal ihwal menarik hati tidak bisa jadi ia hanya tukang warung yang sederhana. Ia segera awasi si gemuk ini dari atas sampai bawah, terutama tubuh orang yang terokmok. Tapi dari potongan tubuh itu tidak bisa dilihat yang tukang arak ini mengerti silat. Mari mampir di warungku, to'aya kita minum arak kemudian Supo Ancu mengundang. Ia selamanya berlaku manis budi, senyumannya murah. Barusan aku telah minum banyak di Cun Goan Piau Piam, sekarang aku mau pulang ke gereja buat tidur, Bu Wopek menolak. Sebentar malam saja. Baiklah, sahut Supo Ancu yang tidak memaksa. Sampai sebentar malam. Anak muda kita mangguk pada si gemuk itu, ia lantas bertindak masuk ke dalam gang. Di bio ia disambut oleh seorang huwes hiu. Tadi Oeyesuya datang, karena kau tidak ada ia tinggalkan. Karcis namanya saja, kata orang beribadat itu serahkan karcis nama. Bu Wopek menyambuti, karcis mana memakai nama Oeyekiepok, anak keempat. Apa perlunya Oeyekiepok datang pula mencari aku? Ia menduga, sedang karcis nama itu ia tidak perhatikan, ia bikin jatuh di sampingnya. Si huwes hiu mengawasi, apabila ia lihat tamunya diam saja oleh karena ini ia batal menanyakan apa kabar dengan Oeyesuya, yang katanya berniat menderma pada gerjanya itu. Malah kemudian ia berlalu. Bu Wopek jadi berpikir, dari menduga-duga maksudnya Kiepok, ia kembali pada kesangsian atas dirinya Supo Ancu, yang gerak-geriknya luar biasa. Pak Hia kota besar dan ramai, bisa dinamakan sebagai tempat naga sembunyi dan hari mau tidur, di sini ada segala macam orang, demikian ia ngelamun. Supo Ancu mesti seorang dari kalangan sungai Telaga, yang punya kepandayan tinggi, tetapi ia aneh seperti juga Cui Siam. Kenapa Nona itu mesti siap sedia dengan pisau berhati? Apa tidak baik aku tanya Siam Nio dan si tukang arak gemuk ini, buat mengetahui hal ihwal mereka yang sebenarnya? Kelihatannya percuma, mustahil mereka mau beber rahasia mereka padaku, cuma aku capekan lidahku. Ngelamun lebih jauh, Bu Wopek ingat pula dirinya. Kim Tufang Bu tentu telah pulang ke Cimciu, maka apa perlunya aku berdiam lama di kota raja ini, di mana aku hanya peroleh nama kosong? Di sini aku nganggur setiap hari. Apa rasanya buat jadi Ho'ohan melulu? Lantas ia ambil putusan buat besok ketemui pamannya, akan pamitan dan pulang, diri rumah si paman. Ia mau pergi ke rumahnya. Teks Yau Hang buat serahkan buku uang dan pamitan dari pamily orang Bo'an itu, lusa baru ia berangkat. Ia boleh merantau ke mana ia suka. Oleh karena ini, ia bisa rebahkan diri, dengan cepat ia pulas. Ia dapat tidur siang dengan cukup, setelah mendusin ia pun. Tidak pergi ke mana. Adalah sesudah sore ia niat pergi ke warungnya Supo Ancu buat tangsal perut, buat sekalian kongkau dengan si gemuk yang doyan bicara itu. Bu Wopek tidak pakai baju luar ketika ia bertindak keluar dari kamarnya, dua tangannya digendong ke belakang. Ia jalan terus keluar beliau. Di luar dugaannya, baru saja ia muncul di depan pintu pekarangan, lima orang sudah pegatia. Sesudah mereka datang dekat, baru Bu Wopek mengenali yang mereka itu adalah hamba wet, yang dua memegang rantai, yang dua lagi membawa senjata ruyung dan golok yang disoren dipinggang. Hi, kau siapa? Apa kau bikin demikian seorang opas menegor? Mau atau tidak, Bu Wopek terperanjat juga. Aku orang yang tinggal di dalam bio ini ia menyaut. Apa nama mu hamba wet itu tanya pula? Li Bu Wopek. Tanda petik. Belum Bu Wopek tutup rapat mulutnya, atau dua opas yang pegang rantai telah lemparkan borgolnya itu di lahirnya. Mukanya anon jadi pucat sebab tahan amarah. Sambil langkat tangannya akan singkirkan rantai itu, ia mundur satu tindak. Dua opas itu maju seraya hunus golok mereka. Kau berani lawan hamba wet? Mereka tanya. Aku bukan melawan hamba wet. Anak muda kita jawab. Aku Li Bu Wopek, penduduk baik, yang tidak pernah lakukan perbuatan yang melanggar undang negeri. Bagaimana kau tiba hendak tangkap aku? Sedikitnya kau mesti terangkan dulu, apa kesalahanku? Pemuda ini berdiri diam dengan tubuh gemetar, karena masih saja ia kendalikan hawa amarahnya yang meluap. Lantas opas yang kelima maju menghampirkan, ia bawa sikap manis, ia tepok pundak orang. Kau tanya alasannya kenapa kami mau tangkap kau sobat ya kata. Menyesal, kami sendiri tidak ketahui itu. Kami orangnya tetok taizin, kami cuma diperintah melakukan penangkapan. Aku mintakah suka turut kami, supaya kami bisa jalankan kewajiban kami, nanti setibanya di kantor baru. Kau minta keterangan. Benar, sobat, kata salah satu opas yang memegang rantai, kami memang mesti lakukan kewajibau kami. Kami harapkah suka menurut, agar supaya kami bisa jalankan kewajiban kami itu. Bopek lantas saja menduga pada Puan Loh Sem, si jahat yang cerdik. Maka ia mengerti, kecuali menurut, ia tidak punya jalan lain. Ise tidak mau sembarangan menggunai kekerasan. Baiklah, aku turut kau pergi ke kantor. Akhirnya ia kata sambil bersenyum dingin. Aku tidak takut, karena aku tidak salah. Kau benar sobat, di kantor kau bisa bersihkan dirimu, kata opas yang cerdik. Sekarang Bopek, manda orang kalungi. Ia lalu separoh didesak. Diminta berjalan keluar dari Sin Siang Hootong. Dimulut jalan sebelah timur menunggu sebuah kereta persakitan. Ia lantas diminta naik. Satu orang ikuti empat yang lain mengikuti sambil jalan kaki. Di waktu permulaan malam itu, di dalam kesunyian suara roda kereta terdengar nyata. Berapa jauh ia sudah jalan, itulah Bopek tidak ketahui, hanya tahu kereta telah berhenti dan ia diminta turun. Nyata mereka sudah sampai di kantor atau jihmui dari Kiubun, teotok, kereta diberhentikan di pintu samping. Anak mada kita lantas saja ditambah borgolan pada tangan dan kakinya dan terus dikasih masuk dalam kamar tahanan. Juru tulis kepala dari bagian pengadilan dan teotok jihmui yang diberitahukan tentang penangkapan ini, bukannya lantas mengasih laporan pada teotok, melainkan kirim orang kepercayaannya pergi cari poan lousem, buat sampaikan perkataannya, penjahat besar Li Bopek sudah kena ditangkap dan telah ditahan di kamar tahanan, ia segera akan diperiksa buat diberikan hukuman. Orang kepercayaan ini, Siao Chiang namanya, sudah turut perintah, ia segera menunjuk ke Tai Pengo di kota barat, ke rumahnya poan lousem si terok mo. Kebetulan sekali. Chuan rumah ada di rumahnya, di mana ia sedang bikin perjamuan bersama beberapa sahabat karibnya, yaitu pertama Chie Tai Jin, bekas Li Pou Sielong, kedua Gie Sulaw Tai Jin, dan ketiga Chiaung Gou Ya, Toa Keansu atau kuasa besar dari suatu Ong Hu. Sebagai pelayan di antara mereka ada dua budak lousem yang muda dan cantik, yang saban isikan cawan arak mereka. Kamar aku telah sediakan, kata poan lousem sembelari tertawa pada Lau Gie Su. Kita sekarang utus orang saja buat pergi menyambut, lantas Chie Lo Oya akan menjadi babak kemantin. Cuma, tertawa Chiaung Oya, Chie Lo Oya harus lebih dulu cukur klinis kumisnya. Kalau tidak, Enso kemantin baru punya mika potongan telur bisa menderita tusukan. Kumisnya itu. Chie Chie Langgirang sekali mendengar perkataan itu, kendati ia tahu sobat itu mengecap demikian separoh mecunggoda, ia kata. Titik 2. Aku memang sudah pikir buat cukur kumisku, tetapi aku takut yang dia nanti adukan aku. Sembari kata begitu, ia menunjuk pada Lau Gie Su. Lau Gie Su tunda cangkirnya, yang ia sudah bawa ke mulutnya. Aku memang menyadih Gie Su, tetapi aku tidak urus perkara orang cukur kumis ya kata. Atas ini empat orang itu tertawa berkakakan sedang kedua nona pelayan lagi penuhkan cawan mereka. Dengan sebenarnya aku belum pernah libat nona Cui Siam, kata si Gie Su kemudian. Buat mendapat lihat dia mudah saja berkata Poan Lau San besok aku boleh ajak kau pergi ke sana dan kapan kau ketahui bagaimana Romanya bidadari dalam rembulan? Nah, demikian rupa juga adanya si Cui Siam. Dengan begini, Tiaung Gou ia tepok tangan, nyatalah Cie Tai Jin akan lekas pergi ke bulan. Cie Selong tertawa, ia manggut satu, tangannya lantas jepit. Sepotong bebek panggang, yang ia bawa ke mulunya apa mau, hampir semua giginya telah copot, maka itu dengan bardegengdian aikan daging itu. Loh San menggilapua, sembari menoleh pada selang itu ia kata. Kau dengar tidak, Tai Jin? Tiaung Gou ia bilang, kau akan jadi calon kelinci. Tia Tia Long masih saja tertawa, ia masih saja bergulat dengan sepotong bebeknya itu, maka lagi orang tertawakan ia. Waktu itu mendadak datang seorang kacung umur belasan, yang pakaian ia bersih dan rapih yang segera menghampirkan poa Loh Sem dan bicara sambit berbisik dengan si Terok Mok ini, atas nama Loh Sem bilang, suruh ia duduk sebentar di kamar tamu setelah mana ia menoleh pada tiga tamunya seraya berkata lebih jauh, Sem Wiyie, silahkan duduk saja, aku mau keluar sebentar. Kemudian ia bertindak pergi. Kapan ia sampai di kamar tamu, si Yau Chi yang kasih boriyat padanya. Aku dikirim kemari oleh O To Asiok, buat kasih tahu pada Loh Sem ya, bahwa pejahat besar Li Boweek sudah kena ditangkap dan sekarang sudah ditahan dalam penjara, katanya besok perkaranya mau diperiksa diputuskan hukumannya. Dengan hati sangat puas, Puan Loh Sem manggut. Baik, bagus, aku sudah mengerti, ia bilang, kau boleh pulang dan kasih tahu O To Asiok aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih padanya. Apabila besok ia ada tempo, ia boleh datang ke kantorku sebelah barat. Si Yau Chi yang menjawab bahwa ia sudah mengerti. Nah, ini buat kau, kau boleh pulang dengan naik kereta. Kata Puan Loh Sem kemudian seraya serahkan uang persenan pada orang suruhan itu. Mula-mula Si Yau Chi yang senolak sambil membilang terima kasih, akhirnya ia terima uang persenan itu. Setelah itu ia unjuk hormatnya dan berlalu. Sambil bersenyum. Puan Loh sana balik pada kawan-kawannya, ia girang luar biasa, akan tetapi ia tidak bilang apa-apa, ia makan dan minum seperti biasa. Cuma kegembiraannya itu ia tak mampu sembunyikan. Sehabis bersantap orang berkumpul buat menyedot, kemudian Lau Giesu dan Chiaung Gau ia pamitan lebih dulu akan pulang, hingga tinggal Chiae Sielong bersama tuan rumah. Keduanya mereka itu rebah-rebahan di bangku lebar yang terbikin dari kayu merah. Tadi Ong Kieto kirim orangnya mengasih tahu. Puan Loh Sem berkata, katanya itu binatang Shili sudah ditangkap atas tuduhan menjadi penjahat besar, maka kelihatannya ia tidak bisa lolos dari hukuman mati. Dengan jalan ini, maka kau sekarang kau mesti lekas pergi cari siam Nio dan beritahukan padanya, supaya hatinya menjadi mati, agar ia suka menerima baik permintaan, sesudah itu barulahkah sambut ia. Setelah ia disambut, urusan boleh dibilang sudah beres. Mendengar itu, alisnya Chiae Sielong mengkerut. Si orang Shili itu memang menjemukan ia bilang, tetapi menurut aku, tuduhan atas dirinya terlalu hebat. Orang-orang dari kalangan sungai Telaga mempunyai banyak sobat dan kuan, andai kata di belakang hari ada orang yang datang cari aku, bagaimana? Maka menurut aku, baiklah Oukieto dikisiki, sudah cukup apabila ia ditajar beberapa rotan, tahan ia di dalam penjara beberapa bulan, akhirnya baru ia dimerdekakan. Poan Loh Sam tertawa. Jangan kau gusar, Lau Ko, tetapi pikiranmu itu adalah yang dinamai kedermawanan palsu ia kata. Si Orang-Gesili itu telah pengaruhkan Cui Siam, lantaran dia, Cui Siam jadi tampik kau yang dikatakan sudah tua bangkotan, katanya kau sudah punya dua gundik bukankah menurut Cui Siam, kalau tidak ada sebab-sebab itu, ia suka ikut kau. Tapi sekarang si Orang-Gesili sudah dibekuk. Cui Siam pasti tidak punya alasan satu lagi ia tentu akan turut kau dengan hati lega. Si Orang-Gesili adalah orang yang tak berasa usul, meulu karena ia kenal baik Teks Yau Hang pengaruh siapa rupanya ia andalkan ia jadi berani main gila di sini. Ia serang aku masih tidak apa, kurang ajarnya, ia berani juga hajar rohaya kiepok. Sedang hari ini aku dengar ia pun telah pukul rubuh Kim Tufangbo, jagoan dari chimciu yang tersohor, lah manusia miskin, ia tidak punya rumah tangga dan pekerjaan, melulu katena berkepandaian buge, ia berani lantangi kita, hingga ia telah berani bikin malu pada kita. Sekarang, dengan gunai pengaruhnya sedikit uang, ia bisa dibikin tak berdaya, malah jiwanya akan disingkirkan, apakah itu tidak bagus? Masih saja Cie Siam long kerutkan alisnya. Aku tetap masih kuatir ia punya sobat yang tidak takut mati berkata orang tua ini, aku kuatir sobat itu nanti datang mencari kita, hingga kita bisa hadapkan kesulitan. Kita orang-orang dengan kedudukan baik, mana kita bisa lawan orang bangsa tak keruan. Poan Loussem tertawa-tertawakan hati yang kecil dari sobatnya itu. Jangan khawatir tidak akan ada kesukaran. Ia coba menghibur. Pertama-tama tentang si orang shili aku sudah cari keterangan jelas, di pakba ini ia orang sebatang kera kecuali paman misalnya Kietian Su, Kou Su yang melarat, di sini ia hanya kenal Teks Yau Hang sendirian, tetapi sekarang Teks Yau Hang tidak ada di Kota Raja Kedua, urusan ini tidak ee aja telah bikin lampias sakit hatiku, juga melampiaskan sakit hatinya Oaye Kiepok. Oaye Kiepok bersobat baik dengan Hukong Chiao, dengan mereka berdua, bukankah kita tidak usah takuti lagi segala buaya darat? Disebutnya nama Oaye Kiepok bikin nyalinya Chie Chie Long menjadi besar juga. Seperti orang banyak, ia juga ketahui yang Oaye Kiepok punya buge tinggi, benar siu B.R.T. katanya pernah dikalahkan oleh Li Bo Peck, akan tetapi dia itu punya banyak sobat yang berkepandai, yang tinggi. Baiklah ia kata akhirnya, tunggu lagi dua hari, kau boleh. Cari Oaye Kiepok, buat kasih tahu halnya si orang Shili itu sudah ditangkap, agar ia bisa berjaga-jaga buat akibatnya penangkapan itu. Besok juga aku akan pergi cari Kiepok, kata Poan Loh Sem, buat besarnya hatinya sobat itu. Sekarang sudah siang, mari kita pergi ke kau Tio Go Tio buat panggil Cui Siam dan ibunya, supaya kita dapat penegasan Siam Nio suka ikut kau atau tidak. Eh, kenapa sih kau jadi lebih repot daripada aku sendiri? ceritanya Cie Sielong dengan heran. Ia tertawa. Sekarang ini pintu kota tentu dikunci, apakah kita tidak bisa tunggu sampai besok? Ditanya begitu, Poan Loh Sem jadi berpikir. Ia anggap benar-benar ia terlalu repotkan diri tak keruan. Juga belum tentu istrinya mengizinkan ia di waktu demikian pergi ke kau Tio Go Tio, ialah gang di mana berada di rumah istri mudanya. Baiklah, ia manggut akhirnya, baik, kita pergi besok saja. Cie Sielong masih menyedot terus sampai ia pamitan pulang esoknya, seperti ia janji pada Cie Sielong, Poan Loh Sem benar-benar kunjungi Siu Sietu Oe Ye Kiepok di Pak Sien Kio di kota timur, pada si Betu Kuru Sia beritahukan bagaimana dengan jalannya Li Bo Pea telah ditangkap dan akan dihukum, bahwa berhubung dengan itu undang kata terbit keruatan disebabkan tindakan orang atau orang-orang kalangan sungai telaga dari pihaknya si orang Sili, supaya jago Pak Hia ini suka bantu ia. Dengan menutur semua dan minta bantuannya itu, Loh Sem harap Oe Ye Kiepok menjadi girang dan akan suka bantu ia, sebab ia secara tidak langsung sudah balaskan atau lampiaskan dendamnya si orang Si Oe Ye. Di luar dugaan apabila ia sudah dengar semua, Oe Ye Kiepok justerul bersenyum tawar. Dengan si orang Sili itu, aku bukannya sanak, bukannya kadang, sobat pun tidak, maka perkaranya itu dengan aku tidak punya sangkutan suatu apa ia berkata. Benar, dengan dia aku pernah piyabu ia telah hajar aku satu kali, di pihak lain aku kena pukul ia dua kali, dengan begitu kesudahannya kita berdua seri. Sesudah adu kepandayan dengan tangan kosong, aku tantang ia gunai senjata, tetapi ia menolak malah ia minta piyabu dibikin habis saja. Karena ingat ia orang asing aku merasa kasihan padanya, aku suka piyabu dibikin habis sampai di situ. Poan Lou Sam mendongkol yang tuan rumah sudah angkat diri begitu tinggi, sedang maksud kedatangan ia bukannya buat dengar orang agulkan dirinya sendiri. Apakah kau kira aku tidak mampu berbuat lain kecuali minta bantuan kau? Oh yesu ya demikian ia pikir. Sementara itu oh yesu ya demikian ia pikir. Sementara itu oh yesu ya pok lanjutkan momongannya, ia kata, lain kali apabila kau hadapi suatu urusan, kau mesti bentahukan itu padaku, aku percaya aku akan punya daya untuk membuat beres. Perkataan yang belakangan ini membuka pikirannya Lou Sam juga, dari itu ia tidak lagi mendongkol seperti tadi, kemudian ia pamitan dan pulang. Sorenya Poan Lou Sam pergi ke Kau Tiogu Tiau, di rumah gundiknya, di mana ia tunggui Chie Xio Yolong. Gundiknya itu dipanggil Agau, asal dari rumah pelesiran, karena nona ini tidak bisa diajak tinggal sama istrinya, ia sengaja tempatkan di Kau Tiogu Tiau sebuah rumah kecil tetapi indah. Adalah di rumah ini ia berkumpul dengan Chie Xio Yolong setiap waktu mereka kirim orang buat panggil Siam Nimar melayani mereka menyedot dan bersantap. Adalah maksudnya Poan Lou Sam akan tempatkan Siam Nio di rumah ini, supaya kedua nona bisa tinggal sama-sama, hingga baik ia dan Xio Yolong sendiri tidak usah terlalu sibuk memikirkan dan menunggu seperti waktu Chie Xio Yolong masih merdeka. Ia ingat Agau dan Siam Nima jadi Nchie dan adik, makin mereka berdua ini hidup rukun, makin baik baginya yang inginkan bantuan dan peagaruhnya Chie Xio Yolong. Dengan Chie Xio Yolong tinggal di rumahnya itu, makin sering Chie Xio Yolong akan datang. Kendati sudah berusia tinggi, Chie Xio Yolong adalah salah satu sastrawan terkenal di Paksia, bila ia menulis lian, satu pasang saja harganya beberapa ratus cil perat. Sebab kecuali terkenal, Chie Xio Yolong berharga besar, hingga orang pun tak berani membayar secara serampangan padanya. Lebih daripada itu, Chie Xio Yolong menjadi guru dari seorang raja muda dan kabarnya lekas juga akan pangkupabkat tinggi, yaitu akan mau jadi sunbo-o dari suatu provinsi. Dengan tempe pengaruhnya Xio Yolong ini, Loh Sen percaya perusahaan Hyantihungnya akan dapat kemajuan yang tak terbatas, sedang pergaulannya dengan pembesar-pembesar negeri akan jadi lebih luas lagi. Jemikianlah tidak heran kalau Loh Sen sibuk memikirkan, kenapa Chie Xio Yolong masih juga belum muncul liar rebah sambil ngelepas terus, agolayani ia sambil terus tumdiki pahanya. Tapi di pihak lain gundik ini menyanyi minta sepasang gelang emas. Besok Cui Siam akan datang kemari ia punya segala apa, jauh lebih banyak daripada aku maka apabila dibandingkan padanya aku adalah setan miskin melarat bagaimana aku. Ada muka akan ketemui orang titik ia kata. Jangan kau tidak sabaran, Loh Sen kata sambil tertua. Besok kau nanti perintah orangnya tukang emas Lipo datang kemari, kau boleh pesan gelang padanya menurut sukamu sendiri berapa berat kau inginkan, kau jangan gerembengi aku saja. Agol Girang mendapat janji itu, maka ia makin telatan merawati tuannya ini cuma diam-diam ia tidak bisa lantas bunuh sifatnya mengiri terhadap Siam Nioh di dalam hatinya ia pikir. Poan Loh Sen benar punya punya uang, tapi ia tidak lebih tidak kurang seorang dagang, biar bagaimana kaya ia tidak bisa dipanggil Taijin. Di sebelah itu, Loh Sen sangat kikir, sesudah dapat uang baru ia mau keluar uang. Mana ia bisa dibandingkan dengan Cie Sielong? Cie Sielong hartawan dan berpangkat besar. Si budak Cui Siam barulah orang yang peruntungannya bagus, sekali disambut, ia lantas dapatkan Taijin dan akan dipanggil Koan Tai Tai. Bisa dimengerti yang agung mengiri secara demkian apa yang ia bilang benar adanya. Loh Sen telah menyesal bukan main, yang barusan ia janjikan gelang emas tanpa batas pada gundiknya itu, ia lantas memikir untuk dapat membatalkan janji itu. Tapi belum ia asah otaknya, tiba-tiba ia dengar suara batuk-batuk, apabila ia menoleh, ia lihat Cie Sielong bertindak masuk seorang diri dengan terbongkok-bongkok seperti seekor udang. Nyata sobat masuk tanpa suara. Lau Ko, kenapa begini hari kau baru datang menegur Loh Sen sambil tertawa seraya berbangkit? Apa bisa jadi kedua anaknya telah tahan dan melarang kau datang kemari? Bukan, bukan sahot Cie Sielong sambil batuk terus, aku terlambat karena sakit pinggangku kumat pula, coba kemarin aku tidak janji, tentu aku tidak paksakan datang. Sembari kata begitu ia lantas rebahkan diri di pembaringan. Ago sudah lantas sedia alat isap untuk Cie Sielong ini. Ong Cie datang atau tidak Loh Sen tanya. Orang yang dimaksudkan adalah pengikut Cie Sielong. Datang, ia berada di luar. Lantas poan Loh Sen perintah Ago suruh pengikut itu pergi ke pohoap ao panggil Cui Sen. Ago menurut, ia pergi keluar akan sampaikan perintah suaminya pada pelayannya Cie Sielong, satu kacung muda, cakep dan berlente. Loh Sen sendiri bersama Cie Sielong, lantas berlomba menyedot asap. Mereka ini mesti menunggu lama juga barulah Cui Siam muncul bersama Iye Ia Elo O Mama. Di matanya Cie Sielong, Cie Sielong jadi bertambah-tambah elok, dengan baju hijau dan celana putih ia mirip bidadari. Maka memandang Cie Sielong ini sampai lupakan pinggangnya yang sakit. Kemarin seantro hari aku tidak lihat kau Cie Sielong menegur sambil tertawa, bagaimana dengan sakit ulu hatimu, sudah baik atau bklum? Sudah baik, Loh O Ya, sahut Siam Nio sambil tersenyum. Terima kasih buat perhatian Loh O Ya. Anak ini berpikir cupat Cie Mama campur bicara. Sedikit gajah urusan, asal itu bertentangan dengan hatinya, lantas sakit ulu batinya kampuh. Itulah mudah, Loh Sen bilang sambil tertawa. Selanjutnya ia harus baik merawat dirinya. Cui Siam berlutut di depan pembaringan akan layani Cie Sielong itu menghisap. Ia mau layani poan Loh Sen juga tetapi tuan rumah segera mencegah. Tidak usah capekan diri, aku sendiri pun bisa ia kata. Ia menoleh pada nyonya tua, yang menjadi bujang pelayannya. Kau ambil dua bangku kecil, bawa kemari, buat ia tai-tai dan mona Cui Siam duduk. Kau sendiri, Mama, duduklah sesenangmu ia tambahkan pada Cie Mama. Tidak lama bujang tua itu telah kembali debgan dua bangku kecil, ditaruh di depan pembaringan. Ago segera duduk di dekat suaminya dan Cui Siam di dekat Iie Sielong. Tiba-tiba, seperti orang yang terperan jatohan Loh Sen menoleh pada Cui Siam. Siam Nio, aku hendak beritaukah satu kabaran ia berkata. Bukankah kau ketahui pemuda Li Bo Wapet? Apakah kau bisa duga, ia sebenarnya kerja apa? Mukanya Cui Siam menjadi merah, tapi ia tidak kaget kabarnya ia seorang Syu Chai. Ia jawab sambil satu tertawa. Syu Chai? Hektometer Puan Loh Sen tambahkan. Ia sebetulnya penjahat besar. Kemarin Cih jahatannya ketahuan, ia lantas ditangkap oleh orang dari kantor Kiu Bun Te Eitok. Lihat, tidak bisa lain, ia akan dipenggal batang leharnya. Baru sekarang Siam Nior nenjadi KSGCT, Cia Elo Mama tidak kecuali. Ah, mengeluh Nyoyenatua ini. Ia nampaknya begitu lemah lembut, siapa sangka ia sebenarnya bangsat. Lemah lembut Puan Loh Sen kasih lihat tertawa menghina. Bukankah kau telah lihat sendiri, melulu karena andalkan bugainya, ia sudah obral kepalanya. Ia telah pukul. Aku, telah hajar rohai Yesu ya, malah ia telah serang juga Pak Hiap punya beberapa piausu yang ternama. Dan setiap hari apakah yang ia tidak lakukan? Mogor mau, dan dan bagus juga mau. Buat itu semua apakah yang ia andaikan, dari mana ia gablek uang? Memang aku curiga ia sejak lama siapa tahu kemarin rahasianya terbongkar. Ia nyata penuh jahal besar asal provinsi lain, begitu sampai di Pak Hiap ia sudah lantas lakukan beberapa kejahatan, yang gelap bagi kita orang. Siam Nio berduka berbareng khawatir, hingga tubuhnya gemetar. Fihak kantor sekarang sudah dapat tahu, kata pula Puan Loh Sen yang tahu bagaimana mesti mendesak buat bikin rentananya berhasil, mereka sudah ketahui, uangnya libo pek, yang ia peroleh dari kejahatannya itu, sudah dihamburkan atas dirimu. Cia Elo Mama kaget bukan main, sampai ia menjerit. Dengan sebenarnya aku tidak tahu yang ia penjahat besar, kata nyonya tua ini, yang benda menyangkal. Siam Nio diam saja akan tetapi matanya mengucurkan air, ia tetap ketakutan dan berduka. Fihak kantor tentu saja tidak guberis kau tahu ia satu penjahat besar atau tidak, Loh Sen masih saja mendesak, sebab ini ketika yang baik akan bikin ciut nyalinya ibu dan anak itu, terutama si anak. Mereka cuma tahu, ia hamburkan uangnya di antara kau, maka kau sama bersalahnya seperti dia. Ketika bicara lebih jauh si terokmok robah sikapnya demikian ia kata. Dengan Cie Tai Jin aku sudah mengantur buat lindungi kau dari bahaya, hingga orang kantor tidak nanti datang bekuk kau berdua, ibu dan anak cuma selanjutnya kau tidak bisa berdiam lagi di pohoapan. Tanda petik. Cia Elo Mama telah kena dipengaruhi, ia jadi takut bukan main hingga tidak mampu lagi gunai otak dingin. Loh Sem Loh Oya, Cie Toa Loh Oya demikian ia berkata, Jie Wih Loh Oya, aku minta sukalah kau kasihani kami ibu dan anak, sukalah kau tolong kami. Tanda petik. Ia menangis hingga tak bisa bicara terus. Kami sebenarnya merasa kasihan pada kau kata pula si terokmok, yang dida'alem hatinya puas, karena tipu dayanya telah memakan dengan tepat sekali. Memang dengan tinggal lagi di pohoapan, kau akan hadapi kesukaran, jangan kata untuk makan, buat tinggal saja kau jadi tidak punya tempat. Tanda petik. Tapi, kata Cia Mama yang tidak sabar sampai orang bicara terus, Loh Sem Loh Oya bukankah kau dulu pernah omong, bahwa Cie Toa Loh Oya berniat ambil siam nimar menjadi gundiknya? Aku lihat, dengan tindakannya itu. Cie Toa Loh Oya bukan saja telah hargakan kami, ia juga unjuk rasa kasehannya terhadap anakku itu, Cui siam, hayolah kau minta pertolongannya. Cie Wiel Oya ia akhirnya kata pada anaknya. Loh Sem melirik Cie Sielong, ia unjuk rumen sangat girang dan puas ia seperti mau kata pada Sielong itu. Kau lihat, Lau Ko, bagaimana kepandainya si Loh Sem Cui siam sudah lantas menangis, sambil tunduk ia susuti air mitanya. Nona ini telah mati hati seperti ibunya, karena kerangannya si Terok Mok terlalu hebat, hingga mereka tidak sanggup gunai lagi pikiran mereka yang waras. Loh Sem ketarik bukan main menampak romannya Cui siam waktu itu, karena berduka si Nona jadi seperti berubah lelok dan menggiurkan hati, tetapi ia pun jadi jelus. Nona begini elok aku persembahkan pada si tua bangka buat dia pelesiran senang, apakah ini tidak terlalu senang bagi dia demikian pikirannya ngelamun. Tapi, tidak apa. Bukankah si Oya akan ambi satu tempat di rumah Ezerku yang muda ini? Bukankah selanjutnya aku jadi dapat ketika akan bergaul rapat dengan dia? Apakah itu tidak sama saja seperti kepunyaanku sendiri? Oleh karena ini ia tidak unyuk sikap yang luar biasa hingga ia tidak usah mendatangkan kecurigaan orang. Biria Rahal disambutnya si Am Nio supaya ia bisa hidup bersama Chie Taijian, ia berkata punya, itu adalah tanda keberuntungan bagi kau berdua anak dan ibu. Dengan begitu tidak saja si Am Nio jadi beruntungkah sendiri selanjutnya, boleh tidak usah pikirkan hal penghidupan dengan anakmu menjadi nyonya Chie Taijian kantor mana yang berani datang buat cari kau lebih tak lama lagi Chie Taijian akan diangkat menjadi batai. Kalau nanti Chie Taijian berangkat akan pangku jabatannya yang baru itu, ia tidak ajak keluarganya, melainkan kau dan anakmu. Di luar pak hia siapa yang ketahui yang keantai Taijian dan Chie Taijian asalnya dari rumah hina? Coba kau pikir, pembesar yang mana yang berani tidak hormati mertuanya butai? Chie Elo Mama dari menangis menjadi tertawa mendengar rocahan yang pandai dari si terokmok itu, yang meresap benar di hatinya. Memang siapa tidak akan jadi girang hati mertuanya seorang butai, apapula ia asalnya itu bunga latar. Ahlo Samlooya berseru ia, mana aku dapat kehormatan seperti yang kau katakan barusan. Baut aku sudah cukup pandai kata, Chie Taijian sudi berlaku baik budi dengan anakku menyadigundiknya, supaya dengan begitu aku si tua bangka jadi punya andalan. Chie Elooya, seumur hidupku aku tidak nanti lupakan kebaikan Chie Eloya ini. Tanda petik. Hatinya si Amni mau terluka melihat sikap demikian merendah dari ibunya dengan tidak terasa air matanya lantas turun dengan ras. Ia sudah tahu Yika Chie Taijian penuju padanya, sudah beberapa kali Chie Sielong telah utarakan niatnya akan ambil ia seagai gundik, tapi sampai sebegitu jauh ia senantiasa bersangsi apalagi setelah Li Boopla muncul, seorang pemuda gagah dan cakap yang lemah lembut sikapnya yang menarik sangat parhatiannya. Siapa tahu sekarang terjadi perubahan ini? Kelihatannya tak bisa lain, aku terpaksa mesti terima Chie Sielong, demikian ia pikir lebih jauh. Ia telah bersengsara cukup, sekarang ia kerembet oleh perkaranya si anak muda, asal luawul siapa ia tidak ketahui jelas. Aku mesti menyerah untuk keselamatan ibu dan diriku. Oleh karena ia memikir begini, air matanya turun makin deras. Ia menangis terseduh. Sudah, jangan nangis kata Chie Sielong yang peluk nona itu bagaimana juga duduknya urusan, itu masih bilia diurus. Jangan menangis, aku nanti tolong kau. Poan lo sem, yani biru saja habis menyedot, lantas saja bicara pula. Kau lihat kebaikan Chie Taijin ia kata pada Chie Lomama. Bukankah aku telah bilang beberapa kali, bagaimana niatnya Taijin cuma tinggal Siam Nioh saja, yang agaknya bersangsi yang membisu saja, tidak menolak juga tidak menerima. Sekarang, sesudah muncul perkara libo pertin satu, Chie Taijin ingin dapat kepastian dan kau. Kalau Siam Nioh suka ikut Chie Taijin, besok ia boleh lantas pindah dari pohoapan, pindah ke salah satu kamar dari rumah penginapan Kang Tim. Di sana kau berdiam dua atau tiga hari, nanti Iye-Iye Taijin kirim orang untuk sambut kau buat tinggal di rumahku ini. Di sebelah barat sana aku punya tiga kamar, Siam Nioh boleh pakai itu. Kau sendiri mama, kau boleh pakai dua kamar sebelah timur. Segala perat botan, seperti kau ketahui, sudah kau sedia semua, hingga kau tinggal pelara dua bujang, guna melayani kau berdua. Memang, berhubung dengan kejadian ini, anakmu tidak ada bicara perkara harga dirinya akan tetapi kendati demikian, Chie Taijin sudah omong padaku, ia akan titipkan dua ribu tai satu perak di kantorku, buku uang itu ia mau serahkan pada Siam Nima untuk dipakai sesuka hati. Semua ini, mama, andai kata Siam Nioh setuju akan ikut Chie Taijin, jikalau ia tidak mufakat, itu soal lain. Diumpamakan Siam Nima menolak, aku hanya hendak jelaskan begini pada kau, Chie Taijin seorang berpangkat dan pangkatnya tinggi, selanjutnya ia tidak bisa bersebat atau berkenan lagi pada orang yang punya hubungan atau sangkutan dengan penjahat besar. Bukankah kau telah berkenalan dengan satu penjahat? Utpan yang satu Iehai ini telah sangat pengaruhi Chie Elo Om Mama, siapa telah jadi Girang berbareng takut? Girang karena Chie Taijin penuju Siam Nioh, takut sebab ia dan anaknya tidak akan terlindungi lagi apabila perkaranya Li Bo Pek benar meremit mereka. Seperti katanya si Terok Mok itu maka ia segera hampirkan anaknya. Anak, kau terimalah permintaannya Chie Taijin, ia membujuk. Hayo, haturkan terima kasih pada Chie Toa Lo Oya dan Lo Sem E Lo Oya. Dengan merasa berat, cuis yang berbangkit, ia susut air matanya. Toa Lo Oya begitu cinta aku, bagaimana aku bisa menolak? Ia berkata dengan suara pelahan, baiklah, besok bersama ibuku aku nanti pindah dari pohoapan. Po Lo Oya Sem tertawa terbahak apabila ia satu iat kelakuannya si Nona, ia tepok pundaknya Chie Chie Long. Kau lihat, lau ko, sebagai comblang aku telah berhasil kata ia dengan bangga. Sekarang aku tinggal tunggu waktunya saja buat minum arak kegirangan. Siam Nimo tidak peduli si Terok Mok Gode ia, lalu unjuk hormatnya pada dia orang itu seraya haturkan terima kasihnya. Agwa bersama si Bujang Tua, dengan tidak ada yang perintah sudah lantas kasih selamat pada Chie Chie Long. Bahna girangnya, Chie Chie Long ketawa saja sampai ia rasai pinggangnya sakit lagi, hingga ia meringis paksakan buat unjukkan sikap gagah. Apakah kau punya serhitung au di luaran? Ia tanya Chie Lo O Mama. Ada, tetapi tidak seberapa, sahut ibunya Siam Nimo pada rumah pelacuran. Kami mempunyai utang seratus tel perak, di luaran ada kira sebegitu, tetapi jumlahnya semua tidak lebih dua ratus tel. Benar jumlah itu tidak berarti Buang Loh Sam bilang. Besok kau boleh suruh itu tau ke, dengan siapa kau punya perhitungan, bikin suratnya yang perlu dan mereka boleh datang menagih pada kantor sebelah barat. Dan kau, anak, Apakah yang kau inginkan Chie Chie Long? Sembari tertawa tanya si Nona. Tidak sahut Cui Siam Seraya geleng kepala, aku tidak inginkan apa. Pakain dan barang perhiasan aku punya, yang aku masih bisa pakai selain dari itu, taruh kata aku perlu ini dan itu, ak-akarang semua itu tidak bisa lantas diselesaikan. Tanda petik. Tetapi aku lihat, pakaiankah selamanya sederhana saja, Chie Chie Long bilang. Kau perlu bikin sedikitnya seperangkat pakaian, warna merah. Anakku punya baju merah, Chie Loh mamanya letuk, begitu juga kun merah, benar itu bikinan dulu, tapi masih bisa dipakai. Dengar ibunya sebut pakaian merahnya, air mukanya si Nimao jadi lesu pula, karena ia bersedih dengan mendadak, hingga air mata nalantas meleleh keluar. Sebisa ia kuatkan hati akan tahan turunnya air dari hati yang suci itu. Po An Loh Sam separoh mendelu dan separoh geli di hati melihat Chie Chie Long sampai perhatikan urusan pakaian, yang ia anggap hal tetek bengek. Terima kasih telah menonton!